Hai untuk penambahan fosfat sama asam amino untuk penambahan fosfat sama asam amino di hari ke-5 hari ke-10 hari ke-15 untuk hari ke-5 itu kita masih pakai ini kita masih pakai modern volt ya masih pakai modern volt tetapi ini modern volt ini kan poswanya cuman di angka 26 persen ke-2 bisa kelihatan kameranya 26 persen untuk modern volt nanti di hari ke-10 di hari ke-10 kita untuk poswanya tidak pakai modern volt tetapi pakai punya ultradar kenapa ultradar-ultradar ini pospatnya di angka 60 persen sama nitrogennya 12 persen jadi kita untuk mendapatkan di masa-masa vegetatif supaya akarnya banyak batangnya kuat itu kita di hari ke-10 kita pakai punya modern volt itu sama ini bagus ini punyanya saprotan ya terus tetap digabung dengan ambisien ya digabung dengan ambisien ya ambisien ini harganya mahal punya bayar tetapi jaminan mutu seperti slogannya ya kita tidak lepas dari ini jadi ini pakai 50 mili kalau ini pakai 8 sendok untuk tanki 20 liter pakai 8 sendok untuk tanki 20 liter benar-benar manjur ya jadi untuk hari ke-10 sudah tidak pakai ini kita pakai ini karena kandungan kandungan pospatnya diangka 60 persen kalau ini kandungan pospat diangka 26 persen harli ada kandungan pospatnya diangka 27 persen ini hanya di awal saja kita pakai sama nanti pas masa mau pembuahan generatif kita pakai munculkan ini lagi tapi setelah itu tetap kita pakai punyanya ultradar karena kandungan nitrogennya ada kandungan nitrogen 12 pospatnya 60 persen ini memacu pertumbuhannya lebih bagus ya masa untuk pertumbuhannya lebih bagus bisa bisa kita lihat hari ada pesan masuk nih untuk keunggulan kemudian ultradar punyanya batang ini ya saya kita lihat berbetul kristal jadi bisa ralut 100% dalam air aplikasi bisa dikocor bisa ditabur bisa juga disemprot bisa juga sistem hidriboni atau irigasi tetes ya tapi kita pakai main kocor supaya sama untuk itunya terus yang nomor tiga ini yang kita utama jadi merangsang pertumbuhan akar pembentukan batang dan merangsang pembentukan bunga karena target umur 30 hari harus sudah berbunga ya jadi harus ada target dalam pencapaian untuk penanaman itu harus ada target kita jadi yang nomor tiga ini yang benar-benar merangsang pertumbuhan akar pembentukan batang dan merangsang pembentukan bunga jadi ini jadi ini dikasih per pertama hari ini hari kelima tapi hari kelima pakai modern fold dulu tidak pakai ultradar tapi hari ke sepuluh kita kasih ultradar ini bisa dikasihkan tiga atau empat kali jadi per lima hari tiga atau empat kali jadi kalau tiga kali kita sudah josh berarti kita hentikan kita kasih yang lain lagi tahapnya seperti itu dan ini bisa dilihat cocok dipakai untuk tanaman sayuran buah-buahan tanaman yes bunga padu jawa jagung palawijar dan tanaman perkebunan serta tanaman green hose dan tanaman hidroponi ya mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar terutama pada saat pindah tanam jadi yang nomor lima ini yang kita utamakan pembentukan akar terutama pada saat pindah tanam ya pada saat pindah tanam itu oke seperti itu jadi gabungan dengan ambisium ya ambisium ini ya bisa bisa prosyek ambisium ini zat aktifator tanaman ya zat aktifator tanaman bukan eh perangsang jadi bukan ZPT ya bukan ZPT tapi zat aktifator bukan zat perangsang tanaman bukan 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 ZPT ya jadi untuk masa-masa masih kecil gitu sangat riskan ya seperti itu oke demikian untuk ulasan kali ini eh ini pemakaian di angka ke lima sepuluh sama lima belas hari setelah tanam untuk tanaman terutama tanaman dan cabai ya di kurang lebih seperti itu ya trik-triknya ya jadi kalau kita menguasai hal-hal seperti itu nantinya kita akan mumpuni di dalam bidang pertanian mempunyaknya utradapak tani punyanya saprotan punyanya saprotan utama ini nah ini bisa dilihat ya punya saprotan utama ini hasilnya bener-bener merek dagangnya bagus sudah SNI ya yang kita utamakan sudah SNI ya seperti ini ya jadi bisa dilihat ini seperti acinemoto nitrit ya jadi apa bentuk kristal ini cepat sekali untuk cara dikocor ataupun di sistem hidroponik ataupun disiram itu cepat larut seperti itu oke demikian untuk kali ini pembahasan tentang pengocoran tanaman cabai di hari kelima hari ke-10 sama hari ke-15 dengan ambisien plus ultradap ya terhadap pakai 8 sendok ya kalau ambisinya pakai 50 mili tapi pas hari kelima kita modern volnya ini pakai 100 mili ambisinya pakai 50 mili seperti itu